Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung kembali teman-teman di channel Ariopi pada video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan lampu LED seperti ini temen-temen jadi lampu LED ini sudah rusak itu rusak di bagian lightboard nya tapi drivernya masih lebih bagus lampu ini saya akan mencoba memanfaatkan sebagai power supply untuk menyalakan fan ini temen-temen fan komputer ini yang bertegangan 12 volt kita akan coba memanfaatkan driver ini apakah bisa untuk menyalakan fan yang bertegangan 12 volt daripada kita menggunakan trafo semacam ini temen-temen tentunya kita akan memerlukan kos ataupun biaya yang mahal kita akan coba memanfaatkan barang yang tidak terpakai semacam ini seperti lampu ini yang sudah rusak ataupun sudah mati kita akan coba mengoptimalkan drivernya sebagai power supply teman-teman Oke langsung saja kita mulai teman-teman kita akan coba membuka kita akan mengambil power supply nya seperti ini karena ini power supply sudah lightboard nya ataupun biji LED nya memang sudah terbakar kita akan coba memanfaatkan drivernya sebagai power supply nantinya kita akan gunakan untuk menyalakan fan yang bertegangan 12 volt atau dalam kategori kita akan merubah driver ini menjadi power supply yang bertegangan 12 volt teman-teman kurang lebih seperti itu memang kebanyakan pada lampu LED yang sering admin jumpai rata-rata memang seringnya bermasalah di bagian LED nya ataupun di bagian LED botnya semacam ini ada yang terbakar ada yang putus kadang kita juga kalau tidak mempunyai LED bot semacam ini otomatis lampu hanya kita buang daripada kita buang kita akan coba manfaatkan agar lebih bermanfaat teman-teman kita langsung buka saja kita akan ambil drivernya dan untuk membuat power supply ini teman-teman gunakan lampu yang bertegangan maaf lampu yang berdaya jangan terlalu besar kisaran di bawah 10 volt karena kita hanya untuk menyalakan beban fan semacam ini teman-teman jadi tidak perlu menggunakan driver yang lebih besar ini penampakannya teman-teman disini driver ini 6 volt teman-teman jadi lampu ini 6 volt saya rasa masih cukup untuk menyalakan ini coba kita akan merubah otomatis kalau kita ingin merubah power supply ini tentunya kita harus mengubah dari tegangan outputnya ini teman-teman ini V-in dari listrik PLN lantas ini V-outnya ini dalam bentuk DC untuk lampu LED kisaran outputnya rata-rata kisaran antara 75-75 ataupun kadang 90 volt teman-teman minimal padahal untuk konsumsi fan ini hanya 12 volt bagaimana caranya agar kita bisa memakai driver ini dan fan ini tidak rusak ataupun tidak putus cara mensiasatinya teman-teman cukup menggunakan diuda dioda Jenner 12 volt teman-teman seperti ini saya tunjukkan seperti ini dioda Jenner kenapa menggunakan dioda Jenner teman-teman rata-rata pada lampu LED memang mempunyai tegangan yang sangat besar di atas 90-an volt tapi dia mempunyai ampere ataupun arus yang sangat kecil teman-teman jadi kisaran antara 100 jadi arusnya memang kecil sekali kadang hanya istilahnya konsumsi arusnya output maksudnya output dari drivernya ini hanya berapa mili ampere saja tidak ada satu ampere bahkan maka kita cukup menggunakan penurunan tegangan menggunakan dioda Jenner semacam ini teman-teman kita akan menggunakan dioda Jenner itu dengan dioda Jenner yang berukuran 12 volt sesuai dengan kebutuhan yang dikonsumsi oleh fan ini cara instalasinya sangat mudah sekali teman-teman kita perhatikan disini disini input ini dari PLN sedangkan output disini tentunya akan keluar dua buah prop yang satu positif yang satu negatif untuk memasangnya teman-teman kita perhatikan disini seperti dioda pada umumnya yaitu dari anode ke katoda jadi ini harus mengalir dari anoda ke katoda dari anoda kita akan hubungkan ke propositif teman-teman seperti ini jadi dari outputnya yang punya tegangan positif disini biasanya ada simbol sebentar saya jump teman-teman tidak kelihatan ini karena sangat kecil sekali biasanya memang disini ada ini ada tanda ini positif aja disini positif ini negatif jadi teman-teman untuk merubah menjadi 12 volt tadi teman-teman cukup menambahkan dioda Jenner 12 volt yaitu dengan mengubah anoda menghubungkan ke propositif semacam ini teman-teman jadi keluarnya yang ada tanda hitam ini nanti positif kita akan coba praktekkan teman-teman Apakah bisa kita akan coba pasang kita akan solder jadi dari kutub anoda dari dioda Jenner ini kita hubungkan ke propositif semacam ini oke teman-teman sudah terhubung seperti ini jadi ini yang dari kutub untuk propositif kita hubungkan ke anoda dari dioda Jenner disini nanti keluarnya propositif kita akan coba hubungkan ke propositifnya ini teman-teman kita manual saja lantas yang satunya negatif kita akan solder saja biar oke teman-teman seperti ini jadi untuk negatif ke negatif lantas penambahan dioda Jenner ini dihubungkan ke propositif ini sudah terinstalasi kita akan coba teman-teman kita akan koneksikan ke listrik kita akan menggunakan ini teman-teman biar mudah tapi hati-hati teman-teman jangan sampai menyentuh instalasi di bagian drivernya ini bagaimanapun ini masih menghantarkan strom saya ulangi lagi teman-teman jangan menyentuh di bagian ini rangkaian ini karena rangkaian ini masih terkoneksi dengan listrik PLN jadi memang sebaiknya teman-teman tidak usah menyentuh karena ini sangat berbahaya oke kita akan coba teman-teman oke teman-teman berputar teman-teman bisa perhatikan lampu berputar dengan apa maaf kipas sudah bisa menyala dengan baik kita akan coba menggunakan tes teman-teman mau kita cek outputnya kita pilih skala 20 ataupun 200 teman-teman bisa perhatikan oke sekitar 11 karena 12 kena beban ini fan ini jadi tegangan tadi sudah menurun karena ada beban fan oke teman-teman jadi sangat mudah sekali teman-teman cukup bermodal dan dioda jener teman-teman bisa membuat power supply ataupun adaptor bisa menyalakan fan yang bertegangan 12 volt yaitu dengan cara memanfaatkan driver lampu LED oke teman-teman mungkin hanya ini yang bisa saya share kepada teman-teman dan semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh